Oh Air Jordan Air Jordan Bisa lo buat begini ya? Bisa Berapa lama bro? 4 bulan? Buatnya? Enggak, gak nyampe Susah kan tali-talinya Kita kasih solusi Fajar, wah ini ahlinya kue-kue aneh Ya, gue gak habis pikir ya 1,7M Followers di Twitter, eh di sorry Di TikTok Di TikTok Dia rela ngabisin waktunya Buat ngeliatin lo bikin-bikin Kue ada bentuk toilet lah Bentuk CPU Bentuk toilet Bentuk hewan-hewan juga ada Sebenernya gue tuh kayak Pengen ngasih entertainment doang gitu Faham, faham Cuma maksudnya lo orang desain produk kah? Enggak, bukan sama sekali Jauh dari desain produk Apaan lo orang mana? Gue dulu Bermula dari sebagai lulusan IT Information Technology Iya, faham Ngapain lo jadi lulusan begini Nanti lo jawab ya Bentar ya, bentar ya Nih guys, liat nih guys Coba buka deh Coba, buka dong Nah ini Jadi lo sempat bikin juga Kue yang bentuknya Ini apa nih? Ini kue jarum pentul Nah ini kue ini tuh Membuat kontroversi banget Gitu loh Ini rame nih gila ya 2 juta ya 2 juta likes Dan banyak juga yang ngehujat Cuman ya itulah serunya Dari TikTok-an kan gitu ya Ngehujatnya kenapa? Ngehujatnya ya itu Toko kuenya gak profesional nih Nanti gimana kalau Jarum pentulnya ketinggalan Satu segala macem gitu Gini gini nih Ini kan lo buat Satu kue Yang dimana ceritanya nanti Akankah kupas-kupas Keliatan dari Mesin-mesin CPU Iya benar Benar Kue ini temanya tuh Komputer Untuk orang IT Oke Jadi ada yang mesen begitu Terus gue kasih creative idea Ke customer yang mesen Boleh gak kalau kuenya itu Gue bentuk Seolah-olah dia adalah CPU Cuman kerobek-robek gitu loh Kakaknya yang mesen Oke boleh kak gitu Nah karena ini gue pake buttercream Jadi kalau buttercream itu Apa namanya Nah itu keren banget Ya jadi untuk Ngekupas buttercreamnya itu Gue membutuhkan sebuah Alat Dimana gue bisa Menyimpan Apa namanya Kertas minyak Dimana gue bisa tarik Pas buttercreamnya set gitu Nah alat itulah Yang gue pake Untuk Menyimpan si kertas itu Gue pilih lah si Jarum pentul Nah itu kebahaya Kalau jarum pentulnya ketinggalan Coba total jarum pentul yang lo pake berapa? Waktu itu gue pake itu 26 26 jarum pentul Bro Kalau lo cari lo bebek-ubek Buat Comot jarum pentul untuk Gini Fungsinya jarum pentul berarti untuk menyanggah kan? Menyanggah doang Temporary Itu gak bakal gue kirim ke klien tuh Iya paham Cuma 26 jarum pentul 26 masuk Jadi gini Balik 25 kan selesai jarum pentul Di dalam situ Orang lak-lakannya ketusuk jarum pentul Sangka mau nyantet Bener Jadi waktu pas pertama kali gue Gue gak langsung Apa namanya Eksekusi ide ini Gue juga harus ngomongin dulu sama tim gue Gue punya ide gila nih Kira-kira Possible gak liat terus Kayaknya sih possible deh Kayak gini Udah kita coba yuk Jadi kita udah ada error managementnya Dimana kalau misalnya terjadi sesuatu Kita udah tau Jalan keluarnya apa Dimana kalau misalnya kayak tadi tuh Masukin jarum pentul 26 Keluarnya 25 Jadi ada yang ketinggalan kan Satu Mau gak mau gue bongkar Itu pasti Itu udah jadi jalan keluar kita SOP Misalnya hal itu terjadi Karena kita gak bakalan Ngambil resiko itu Cuman Gue kalau gak salah Bikin kue kayak gini tuh Udah beberapa kali Dan gak pernah Alhamdulillah Gak pernah ada yang ketinggalan Dan Gue tuh selalu punya mapping Jadi misalnya Gue udah punya blueprint Dimana gue tau Persis Lokasi masing-masing jarum pentul Dimana Kebetulan si kue ini kan Kue bulat Kue bulat itu kan Berarti gak ada sisinya kan Beda kalau sama kue kotak Kan ada depan belakang Kiri kanan Kalau kue bulat itu Gue harus tau Dimana posisi jarum pentul Yang kertasnya lebar Dimana yang kecil gitu Itu Biasanya gue coret-coret Di kertas gitu Jadi Saat pencabutan si jarum pentul itu Ada salah satu baker gue Di belakang yang Di sebelah kanan Nanti ada lagi ya gitu Habis itu gue cabut pelan-pelan Dan lo langsung turun langsung Disini ya Turun langsung Awal-awal gue turun langsung Setelah Kan selalu seperti itu kan Kalau misalnya Kita bikin sesuatu yang baru Kita belum pernah tau Gimana caranya Setelah udah jadi Gue langsung bikin SOP SOP untuk Project similar berikutnya Jadi berikutnya Ada orderan kayak gini Yang lain udah bisa megang gitu Hanya ngikutin SOP dari gitu doang Pengusaha yang aneh Dan itu Kue normal-normal Tinggal dijual Insya Allah gampang Asal tau marketingnya Dibuat begini Tapi ini bagi dari marketing juga sih Betul Dan gue inget banget ya Waktu itu Gue nge-post Gue bisa kan nge-post Jam 2 siang Dan selalu Setelah 2 jam Gue review Berapa nih view-nya gitu Gue inget Ini gue post jam 2 Jam 4 gue lihat tuh Viewnya udah 5 juta 5 juta view Just gue pikir Kok 5 juta Bagi gue ini bukan kue yang aneh Karena it's just kue bulat Ada hiasan That's it Bukan kue yang bentuk monas Bentuk motor gitu Makanya pas ngeliat 5 juta Gue pikir Ini orang-orang pada ngomongin apa sih Ternyata Soal jarum pentul yang dibahas Bahaya tuh Jarum pentul gitu Nah karena gue orangnya Suka gangguin follower gue ya Karena kan gue nge-anggap mereka sebagai temen yang sering gue jahilin gitu Dari video ini banyak banget yang nge-hujat Apa namanya Toko kue gak profesional Ntar kalau jarumnya karatan gimana segala macem gitu Terus kurang lebih 4 bulan setelah videonya tayang Gue ada lagi tuh Orderan kue kayak gini Gue post lah Terus gue Storyline tuh yang gini Kalau dulu kan belum pada siap nih Nerima jarum pentul Kalau sekarang udah pada siap atau belum nih Gue tunjukin lagi lah Sama itu Exactly the same Gue masukin jarum pentul Terus gue tunjukin Kalau siap klik kayak gini Gue beli jarum pentul yang baru Jadi gue tunjukin saat gue beli jarum pentul Gue posting gitu kan Pake nge-reply komen orang-orang yang dulu marah gitu kan Ternyata tetap aja masih ada yang Tetap gak aman gitu Emang jar, abisnya jar Kalau lu gitu Gak bisa Emang gue manyangin Yang gue nerapi udah sebaik-baik mungkin keliatannya Tetap aja jar Emusin banyak jar Terima aja Itu nasib ya Pokoknya jangan kena mental aja kayak gitu Dibuat seru aja Dijadikan inspirasi You know insya Allah Coba dong Next Apa lagi lu buat Lu yang kerja sama-sama Harpik Brand pembersi toilet Benar Coba cari Ada kue bentuk toilet Nah ini dia Oke Ya kenapa lu harus kotor-kotorin coklat sih jar Dalam-dalemnya Karena bagi gue ya Kue bentuk toilet tuh kurang aneh Gitu loh Itu bentuk toilet kurang aneh Jadi gue harus bikin Gimana caranya biar lebih aneh lagi Iya cuma pertanyaan gue ketika kotoran itu muncul Gak kotoran sih warna ya Warna ini pewarna Dan Bukannya aneh Jiji Bener Gue tuh justru pengen bikin kue yang Apa Engage emosi dari orang-orang Either itu seneng marah Atau jijik Atau takut gitu Dan waktu pas Gue kan Harus mencari inspirasi Saat gue nge-dekor kue kan Waktu kue ini udah jadi Jadi tuh dalam arti Kue toiletnya udah jadi Toilet bersih ya Kan gue harus ngotorin tuh Gue nyari inspirasinya dari mana Coba dari google Gue cari toilet jongkok yang kotor Kayak gimana Keluar lah tuh foto-foto Foto-foto toilet yang bener-bener Kerak-keraknya tuh Keliatan gitu Jadi Lo seneng banget tuh ngeliatin begituan ya Bagi gue itu Apa Lebih kekerjaan sih Jadi gue gak yang Oh jijik segala macam Gue ngeliat Oh Keraknya tuh harus begini Karena lo harus Gimana ya Kalau kerak kotoran itu kan Gak sesuatu yang rapi kan Iya Berantakan kan Jadi gue harus cari cara Gimana caranya Biar gue bisa Ngebuat ini berantakan Tapi gak keliatan Kayak gue chat doang Emang lo gak Coba eksperimen sendiri gitu Gak suka Lah Mumpung Mumpung di google Ada ya Gue udah google liat ya Gue zoom-zoom tuh Pake ipad gue Gini bentuknya gitu Nah Itu kan ada bekas punya orang Bener-bener Ada bekas punya orang Ada juga Toilet yang kayak udah lama Gak dibersihin gitu Ada fotonya tuh di google Boleh next pembahasan ya Terus apa lagi yang paling aneh Gak maksudnya gini Dalam hal ini kan Nanti lo juga cerita ya Dari awal sedikit mengenai Gimana cara bikin produk kue ini Sehingga dia tuh betul-betul mirip sama Yang kita lagi pengenin aslinya Itu Mungkin Apakah memang lo punya orang design Atau seni rupa Dan seterusnya gitu misal Atau mungkin hal-hal yang memang menunjang Sehingga kue itu betul-betul mirip Gitu ya Nah Biasanya juga kalo model-model seperti ini Kan dia menomorduakan rasa ya Nah Jangan sampe gue skeptis bahwa Ternyata Allah ini mah menang design doang Tapi rasanya paling kan Bener Kayak kue-kue Yang tau sih lo Yang nyangkut-nyangkut di langit-langit Iya Telurnya dikit Yang kendal gitu lah Kendal tuh apa? Jenner? Enggak Kendal tuh apa sih? Jadi kalo lo makan krim ya Terus tiba-tiba mulut lo kayak berminyak Terus di langit-langit itu kayak Nah itu kendal tuh istilahnya Itu kendal ya? Kendal namanya Jadi Apa namanya Itu menggunakan sebuah alat pembuat kue itu Bahan pembuat kue itu yang gak gitu bagus sebenarnya Ya itu maksud gue Cari murah biasanya kalo kayak gitu Nah Cuma ya ada harga ada rasa juga sih ya Bener Sebetulnya Karena emang ini di brought up ya Banyak kok dari followers yang Netizen lah Enggak selalu mereka followers gue dari netizen yang nanya Ini sebenarnya enak apa enggak sih Kuenya rasanya Iya ya itu Atau mentingin bentuk doang gitu Iya itu Gue ngerti banget Karena kan pasti Gue hanya bisa ngeliatin sebatas itu doang kan Sampai sih kuenya jadi That's it Gue gak mungkin ngeliatin Customer gue motong terus Yang enak banget Gak mungkin kan Tapi gue kadang-kadang juga ngasih liat Pembuatan awal dibalik kue ini Dimana gue nyiapin kuenya Gue kasih krim segala macem Oh ada di video Mana jarang gue liat Ada 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 Kayak tadi si kue 50 cm tuh Yang bulet Nah itu kan ada Oke Nah kalau untuk soal rasa Memang dulu tuh Zaman gue belum Bahkan gak kepikiran gue mau jualan kue ya Gue pernah lu dikasih cupcake Cupcake yang karakter gue Cus yang sekarang gue jual juga Makanya ini ironis sekali ya Jadi waktu itu ada Temen ngasih gue cupcake ulang tahun Kayak gitu bentuknya Ada figurin orangnya segala macem Dan pas gue cobain Kok gak enak nih Ini apa ini gitu kan Cupcake-nya kerasa kering Terus figurinnya Gak bisa gue makan juga gitu loh Bergerak dari situ gue mikir Berarti orang kalau misalnya Dapetin kayak gitu tuh Gak cuma pengen Wow pas ngeliat bentuknya doang Ujung-ujungnya setelah ngeliat Oh bentuknya lucu ya Gue banget gitu Pasti dimakan kan Gak dimakan sama lo Tapi dimakan sama orang lain Yang mungkin ada di party itu gitu Dan gue pengen Kalau misalnya kue yang gue serve itu Memang bentuknya bagus Rasanya juga enak Dan Sebenernya ini fun fact Jauh sebelum gue jualan kue Dekorasi kayak gini Kue-kue aneh lah Misalnya disebutnya Gue dulu gak bisa Dekor kue kayak begini Gue hanya bikin kue Kita bentuknya kue regular Jadi kayak kue tart biasa Yaudah kayak begitu Red velvet Salted caramel Ore Udah gitu doang Kue cream Dulu gue tuh kayak Membatasi Permintaan customer Misalnya Bisa gak kak Ngebuat kue dekor Oh gak bisa Kita ngebuat kayak gitu Karena gue gak bisa Karena gue gak bisa Dan gue gak mau nyoba Jadi gue kayak membatasi Diri gue sendiri Enggak Gue gak mau bikin Kue-kue dekor Just because They cannot do it Gitu Oh dari situlah Bermunculan baru Yaudah gue buat kue aneh Sekalian Tapi itu lebih effort sih Menurut gue Bener Dan itu memang Apa namanya Waktu pembuatannya tuh Jauh lebih lama Daripada lo bikin Kue regular biasa Kalau kue Custom itu Apalagi yang udah gede-gede ya Itu buatnya bisa berhari-hari Dari planning Sampai akhirnya jadi Gitu Makanya Gue juga harus Membatasi Kalau misalnya gue ada Dalam satu minggu nih Ini kebetulan hari Sabtu besok Gue ngeliat di order list Itu udah banyak gitu Ada 10 orderan Kue custom Gue langsung ngehold Admin gue bilang Kita di tanggal 13 Mei Giawasa terima orderan lagi ya Karena udah penuh Akibatnya kalau penuh adalah Misalnya dipaksain nih Nanti backers gue Pasti moodnya ilang Dan hasilnya gak gitu bagus Itu yang harus gue jaga tuh Oke Karena kan dulu Jauh sebelum gue punya tim sekarang Gue tuh ngerjain apa-apa sendiri bang Sendiri Bener-bener totally alone Sama satu Jadi kan di bisnis ini Gue berdua ya Bisnis ownernya Ada gue di bagian production Ada si partner bisnis kue itu Di bagian marketing Yang jualan dia lah Karena gue gak bisa jualan Gue cuma bisa bikin Orang produksi soalnya Oke Jadi saat gue bikin sendiri Gue ngerasa tuh Betapa capainya Gue harus Ngebuat kue Jadi sekarang gue bener-bener Bisa ngebaca itu Di Backers gue Di moodnya Jadi kalau misalnya kelihatan Oh nih anak lagi capek nih Yaudah deh Gue stop dulu deh Gitu Malah jadi Apa ya Hasilnya malah jadi gak maksimal Bener Jadi gak teroptimasi dengan baik Karena memang itu ngaruh banget ya Banget Terkait desain gitu ya Bisa dibilang kan Sebenernya ini jadi kayak 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 seniman kan Kita itu kan Membuat sesuatu tuh Yang bener-bener dibuat Dari tangan sendiri gitu loh Dan kalau misalnya seniman Dia tergantung mood lah Kalau misalnya Kerjanya hanya pengen cepat selesai Hanya karena Gue udah malem nih Doa ngantuk Pasti jadinya berantakan Oh iya Apalagi kayak cuma sekedar Ngejar target doang ya Bener Tau ya Oh ada di order list Oh ada ini Yaudah kerjaan aja Tapi gak pake Apa Hati Gak pake Bener Ya gitu lah kurang lebih ya Bener Dan gue kadang-kadang Selalu Jadi kalau di bisnis gue sekarang Kan jadi kayak ada dua Dua divisi nih Production Dimana gue yang Mengepalainya Sama si bagian admin Penjualan Jadi gue selalu Menjembatani antara Bagian tim produksi Tim dapur Sama si admin Kalau misalnya Emang udah penuh banget nih Gue ngeliat nih Anak-anaknya udah kecapean gitu Mereka gak bakal bilang ke gue Pak capek pak Gak mungkin Kan mereka pasti gak enak gitu kan Gue udah bisa ngeliat nih Oh moodnya beda Gue bilang ke admin Guys kita jangan terima orderan lagi ya Di tanggal segini Kalau mau buat lusa aja Karena anak-anak udah pada capek Oke total pegawai berapa? Total pegawai backers gue itu Sekarang ada empat orang Dengan admin dua orang Oh oke Lean juga ya ternyata ya Gue pikir bakal banyak banget loh Enggak Gue itu sebenern-bener Small operation banget Karena kan gue dimulai dari rumah Dan akhirnya gue sekarang berakhir Di rumah lagi gitu Waktu pertama kali gue bikin bisnis ini tuh Gue beneran Beneran cuman gue sendiri kan Jadi gue Jadi kalau bikin kue-kue kayak gini ya Prosesnya kan panjang Dari long adon Ngan adon tuh yang beneran Macain telur Ngaduk susu sama tepung segala macem Baking kue jadi Lalu di frosting Frosting tuh diisi sama krim segala macem Abis itu jadi Baru di dekor Itu kan proses yang panjang Dan dulu waktu gue sendiri Gue bener-bener mengerjakan itu sendiri Sampai gue ngoles loyang sendiri Nyuci loyang sendiri gitu Dan Disitu gue emang Awalnya gue gak pengen ini Menjadi bisnis yang Oh gede banget gitu Karena gue pikir Cuman gue sendiri Gue mau gedein sampai kapan gitu kan Terus yaudah Dari situ gue mikir Kayaknya gue Gak bisa nih gini-gini terus gitu Akhirnya Gue mencoba untuk Apa namanya Merevisi lagi Bisnis plan gue segala macem Terus Ya udah deh Let's try Untuk grow a team gitu Oke Nah sebelum gue pengen tau Mengenai berapa harga jualnya Ya Mungkin gue gak tau deh Lo bakal cerita gak sih Berapa modalnya dan seterusnya Oke Sampai akhirnya Berapa orderan Berapa perharinya dan seterusnya Artinya gini Bisnis ini artinya Dimana gede Gede banget Gede banget Semakin gede Pemainnya cuma lo doang? Oh gak Banyak Banyak ya? Banyak banget Basicnya berarti apa? Harus bisa ngerti Apa? Design kah? Atau mungkin Baker lo ini adalah orang-orang yang memang Ngerti Gimana ya? Karena kan Common name cake Ya begitu gitu loh Dan ini kan bisa dibilang Coba deh cari yang lain deh Ada beberapa loh bro Ini kan susah banget ya Kayak bikin-bikin Ini apa sih? Ini 17 tahun ke atas Oh 17 tahun ke atas ya Mohon maaf ya Gaya-gaya tertentu ya Oh ya 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 Nah itu requestnya juga aneh Coba-coba Aman yang paling aneh deh Aman yang paling aneh Nah ini jadi Posisi ya Ya kita ngomongin posisi ya Dimana si kliennya itu spesifik Ini Oh dan Gue tolak nih awalnya Karena gue pikir Kayaknya gak mungkin deh Kita bikin kayak gitu Apa sih? Kayak apa sih? Coba-coba ntar Gue telah dulu Kalau enggak ya Ngojar terus ini Coba kayak apa sih maksudnya? Kayak apa sih? Oke stop Stop Gue pengen lo Jelasin polanya deh Nge-polanya tuh Oke Gimana sih? Sebelum selalu nanti bahas ini ya Jadi kebetulan Di dua tahun terakhir Setahun terakhir deh Setahun terakhir ini Gue akhirnya udah bisa Apa Mengembangkan ilmu gue Dan tim gue gitu Dimana Gue tuh actually bisa ngebuat Kue yang Istilahnya Melawan gravitasi Maksudnya gimana tuh? Jadi gini nih Kue itu kan biasanya udah Misalnya ini kue gitu ya Dek gitu Dah ditatakan kue Kue yang melawan gravitasi itu Sebenernya udah lama Beredar di Luar negeri Apaan sih ngambang tuh kue? Bisa ngambang Jadi kayak misalnya Iya jadi kayak misalnya Kuenya itu Apa namanya Terbang di atas Terus ada Misalnya ini ya Teko Teko air Oh tau gue Ada airnya ngucur Kan itu tiangnya disitu Tekonya melayang gitu Tiang-tiang disini Dari dulu gue selalu Gak tau gimana caranya buat Gimana caranya buatnya Gimana caranya buatnya Kayak gini gimana Karena itu udah gak pake Bahan-bahan Peralatan bikin gue lagi Itu udah Alat pertukangan gitu kan Oke Sampai akhirnya gue dapet nih Apa Gue mencari tau sendiri Gue dapet nih caranya gimana Yaudah akhirnya Dari situ gue udah bisa Ngebuka sebuah portfolio baru Dimana gue bisa bikin kue-kue Dengan struktur custom Itu gue sebutnya sebagai Struktur custom ya Oke Muncullah kue yang tadi itu Jadi kan tadi ngomongin Soal polanya gimana Jadi Kue ini Si kertas-kertas tadi tuh yang bulat-bulat Itu template Jadi kue yang tadi itu Yang 17 tahun ke atas Itu adalah bentuk Bagian tubuh Gitu kan Dimana nanti ada Apa namanya Bagian yang Gue bingung kan yang ngejelasinnya Gimana Bagian begitu lah ya Abis itu Mungkin jangan terlalu jorok Jorok jar Maksud gue Ya pokoknya intinya polanya itu Ini ya Ini ya Ini merupakan salah satu dari kue Melawan gravitasi yang Gampang gitu Bisa dimakan tuh ya Bisa dimakan Bukan itu sih Tapi maksud gue Pokoknya begitu ya Oh ngerti gue dapet Oke jangan terusin ya Oke jangan terusin Kita fokus ke sini ya Jari Aduh Gak bingung menjelasinnya Nah ini semua bisa dimakan Bisa dimakan Kecuali di bagian minyak itu Jadi minyak itu gue taruh sebagai Apa namanya Menyembunyikan tiang kayu Yang ada di dalam sini Oh berarti imitasi Jari Gak bisa dimakan Minyak kan Minyak bisa Atau gak bisa dimakan Minyak bisa dimakan Jadi di dalam Jadi di tengah-tengah si Mangkoknya itu Ada sumpit Sumpit begini kan Sumpitnya gak mungkin kan Gue kasih lihat ke penonton Nanti gak ketahuan dong Magic trick gue Akhirnya gue taruh lah Mi-mi disitu Supaya ceritanya Oh minyak lagi ditarik gitu Ini teknik fotonya Namanya Seperti itu Levitasi Levitasi betul Bener kan Gue paham Gue gitu-gitu Dari tadi gue ngomong levitasi Harusnya ya Gue juga baru tau Nah Levitasi Melayang Iya melayang Bener Sumpitnya juga bisa dimakan Sumpitnya gak bisa dimakan Sayangnya Kata lu bisa dimakan Semua Mie-nya bisa Sendoknya bisa Sendok bisa Oke Telornya juga bisa ya Telornya juga bisa Rasanya kayak apa sih Rasanya Yang mana nih Ya inilah Tampilannya Misalnya kuning ke apa Kuning itu jeruk misalnya Oh enggak Itu maksud gue Jadi kita tuh menggunakan Kita tuh maksudnya Si cake decorator ya Tukang-tukang kue itu Menggunakan sebuah Alat dekorasi Namanya tuh fondan Pernah dengar enggak Fondan itu Fondan prakoso Bukan itu Jadi kalau misalnya Dulu tuh ada Namanya Eh gue nyabut sesuatu Enggak Apa namanya Dulu kita Kemain lilin Lilin-lilinan Malem-malem Kayak playdough gitu Iya lilin Malem Kalau orang Yang di Jawa bilangnya malem Yang warna-warni itu kan Kalau gue sih Playdough Beda ya Nah Mirip kayak playdough Tapi bisa dimakan Oke Playdough itu elastis kan Jadi lo bebas Mau bentuk apa Segala macam Nah fondan juga seperti itu Dibuat dari gula Sama Apa namanya Icing sugar Jadi itu Bener-bener bisa Lo bentuk macam-macam Kayak itu gue bentuk telor Bentuk si Daging-daging ayam Iya tapi pertanyaan gue Merasanya Kayak apa Jujur ya Kalau fondan itu Kebanyakan yang suka tuh Anak kecil Oh tau gue Rasanya manis Gula-gulaan gitu rasanya Iya Udah Oh itu template Semua begitu Semua begitu Itu udah Beli jadi tuh Udah ada supplier Loh terus kalau gue pengen Ini ada Kue aslinya tuh Rat velvet ya Kue aslinya tuh Hazelnut ya Itu bisa dong digituin Bisa Itu jadi tergantung dari Misalnya Kasemer ini mesen Kue bentuk Mangkok mie Oke Terus Bentuknya kayak gitu Gue tanya Pilihan flavornya kayak gini Ada red velvet Ada salt caramel Ada coklat Ada oreo Ada print Gw pikir semuanya ya General aja Enggak Gue akan selalu memberikan Mereka pilihan Tergantung kan Karena gak semua orang Suka coklat misalnya Jadi Red velvet aja deh kak Atau biasanya mereka Nanya bestsellernya Seperti apa Disitu gitu Berarti kalau dipotong Ada warna merahnya dong Berarti Ada Tergantung dari isinya apa Sendoknya tuh rasa apa Enggak Yang tadi lu bilang ya Kalau sendoknya Fondan Fondan semua Coba cari lagi yang lain Unik-unik banget ya Nanti gue pengen tau Harganya berapaan Dan gue nebak ya Nanti gue nebak Soalnya dengan value yang seperti ini Harusnya di atas rata-rata Boleh Oke coba lihat Oh itu daging itu kue Oh Air Jordan Air Jordan Bisa lu buat begini ya Bisa Berapa lama berapa 4 bulan Buatnya Enggak Susah kan tali-talinya Nah kalau kue sepatu itu ya Uniknya adalah Sepatu itu kan kanan-kiri ya Bener kan Iya Kalau satu bukan sepatu Enggak bukan sepatu sih Enggak bisa dipake juga kan Enggak ada temennya Tapi lo sepatu kanan semua Ini sepatu Gue kiri semua Oke terus Jadi kalau ada customer mesin kue sepatu Hal pertama yang gue tanya adalah Kak sepatunya mau Satu sisi doang Apa kanan-kiri Karena harganya beda dong Iya kan Gak bisa gitu kan Beli sepatu Dari kedua jar Beda Laksana gini Lo coba ke sport station Bang beli sepatu bang Dikasih satu apa dua Nah si abangnya kan Langsung ngasih Tungok dua gitu Kalau ini kan harus Tapi lo biar satu harga kan Apanya Lo biar satu harga Satu harga Yaudah Kok pas di lo dibayar jadi dua Satu harga itu Satu harga untuk Satu sepatu aja Satu harga dapet dua jar Kalau lo konsepnya sepatu Ya dapet dua pasan Yaudah Kalau gitu harganya langsung Gue duplikasi jadi dua Iya juga sih Karena buatnya Kalau misalnya dulu Gue mikir berarti Ada dua kanan-kiri oke Dan kalau sepatu Satu sisinya Satu sisinya Desainnya beda kan Kagak lucu ya Ya kan Jadi gue harus bener-bener Yang kanan begini Yang kiri begini Gitu Tinggal disamain aja Gampang Gancil itu Ini udah jadi nih Terus tinggal dibikin lagi Tinggal palingan Oh samain aja Ya kan udah pernah bikin yang satunya lagi Semudah itu bro Lebih gampang Enggak Cuma lebih cepat Iya Kalau bikin satu sepatu Udah nih misalnya Gue memerlukan waktu Kayak Apa namanya Seharian Bentuk sepatu yang berikutnya Setengah hari udah jadi Karena gue Karena gue udah tahu polanya Karena gue udah tahu polanya Karena gue udah tahu Oh abis ini begini-begini Biasanya sepatu yang awal gue buat tuh Kayak ada proses trial dan errornya dulu Misalnya kayak gini bagus gak ya Si logonya disini Oh ternyata gak bagus Gue keletek lagi gitu Oh iya iya Berarti kalau dua sepatu Berarti harganya agak naik Tapi murah ya Karena kan lebih cepat waktunya Betul Iya 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 Tapi berapa ya paling gak? 100 ribuan kali ya Apanya? 100 ribu Lo kan mengedepankan desain Bukan bro Lo kan mengedepankan desain Dibanding rasa kan? Ya gak 100 ribu juga kali Ini fun fact lagi ya Ternyata ya Toko gue itu Masalah harga Itu ternyata gue ada di middle loh Jadi ada toko Yang harganya tuh Lebih jauh tinggi daripada gue Dengan barang yang sama Oh iya? Jadi Ada sewaktu-waktu Misalnya gue lagi pengen Apa sih dulu Kalau di agency tuh Competitive review Oke Oke dulu kan gue di agency Megang brand Gue selalu dikasih PR sama klien Competitive review ya Udah akhirnya Sekarang gue punya brand gue sendiri Gue bikin lah Competitive review gitu Dengan kue yang Gue bikin Jadi foto kue gue sendiri Oke Gue apa namanya Nge-whatsappnya Gak lewat Akun jualan ya Lewat akun admin gue Oke Bentuk kue kayak gini Gimana kak gitu Misalnya nih gue jual 500 ribu gitu ya Dia bisa jualnya tuh 2 juta gitu Gue pikir Gila mahal banget Kok kita Ternyata harganya masih oke Oke aja gitu Jadi disitulah gue mikir Oke Jadi itu bisa membuat Senjata buat gue Misalnya ada orang tuh yang Mahal banget Harganya gitu Jadi itu kan sebenernya Gak juga kok harga itu Sebenernya masih masuk akal Karena kita masih in the middle banget Gak terlalu murah juga Tapi gak kemahalan juga Oh oke Berapa Jadi 500 ribuan nih gue dulu Tergantung bentuknya Ini nih yang ini Sepatu ini Air Jordan Satu ya Jangan dua ya Yaudah boleh satu Satu sepatu Air Jordan itu Gue menghargai 1,2 Hah Mahal banget Jar Itu middle loh Misalnya gue nanya ke orang Mereka mau lagi Bisa dua kali lipat 1,2 Beli gue 1,2 kemahalan Jar 1,2 Dan itu ada marketnya Serius 1,2 Satu sepatu ya Kalau misalnya dua Dua juta Dua juta lah gitu Eh tapi bentar ya Iya sih Kue yang normal Kue normal tuh maksudnya 600 ribu ya Bukan kastem ya Kayak Reddoll Kalau kayak Reddoll Kue tart biasa Paling kecil tuh Gue ukuran diameter 18 cm Itu di 395 395 ribu Ya anggaplah 400 ribu 400 ribu normal Normal Nah sementara Lu ibaratnya normal Mungkin lu berangkat Dari harga jual 400 ribu Ini gue Gue hitungan pedagangnya Kasarnya ini dulu ya Mari Tadi lu bilang 1,2 Oke Bentar ya Berarti kan Sama-sama Red Velvet Iya dong Yang toko-toko kue Mungkin pada umumnya 400 ribu Oke Nah Lu juga dalamnya Red Velvet juga bisa dong Bisa Contohnya sepatu ya Oke sepatu ya Berarti kan sama-sama 400 ribu harga jualnya Kalau tanpa desain sepatu ya Tanpa desain Iya dong Betuknya bulat ya Iya betul Bulat ya Berarti Kalau dengan 1,2 Ada kenaikan 800 ribu Nah Value to value enggak Bukannya bentuk bulat Oke Misalnya udah mulai dianein Anggaplah naik Jadi 800 ribu Iya Iya dong Apa maksudnya naik 800 ribu Harga jualnya ceritanya Iya ceritanya Kalau 400 ribu sama-sama Red Velvet 400 ribu Berarti kan Hasilnya sama tuh Nah sementara Lu kan dalamnya juga bisa Red Velvet dong Bisa Nah berarti 400 ribu sama 400 ribu Tapi sementara Lu dikustomize Gue kustom Nah kustom dong Kustomnya mungkin ya Nggak berbentuk lah Dulu deh Misalnya apalah Gitu lah Diginiin lah Mungkin gue bisa taksir Itu kenaikan jadinya 800 ribu Toko kue pada umumnya 400 Red Velvet Normal Lu 800 ribu Tapi kustom Oh makes sense Naik 400 ribu lagi Dengan bentuk sepatu Iya Naik 400 ribu lagi Oh iya masuk Sebenarnya yang disini kita hitung Tuh nggak cuman kayak Berapa banyaknya kue yang di Akan didapetin oleh klien Justru ya Kebanyakan kue yang 3D itu Ujung-ujungnya klien tuh Dapet kue lebih dikit Gitu Karena mereka tuh Kebanyakan tergantung Lebih ke bentuknya Oh iya Ini 3D juga ya Gue baru inget ya Lu justru malah Maaf ya Bukan harusnya kemurahan ya Apanya Gue baru inget Kemurahan kan Makanya Iya juga ya Gitu Jadi kalau gue sih sebenarnya Nggak pengen naruh harga yang terlalu Gila-gilaan mahal juga Satu setengah Satu tujuh sih harusnya Coba liatkan yang lain deh Iya gue baru sadar Ternyata nggak cuma sekedar Lu tau nggak sih Kayak 2D Gambarnya Iya bener Gambarnya tuh di Di kuenya Di kuenya Bukan itu 2D Kalau ini kan 3D Nah itu Jadi harus dipahat segala macam Betul Ah dipahat itu Tadi gue mau ngeluarin kata-kata Bingung Iya bener Kalau Itu proses yang penting tuh Iya kalau 2 dimensi Keliatannya ada di atas kuenya Bener Tapi lo 3 dimensi Sampai Jutaan segala macam Gue jadi lu sih Satu setengah Yaudah berarti abis ini gue naikin Langsung Masa lu jarang gue Emang dari ini rese Abis ini Dinaikin Nah ini kan Ini kue-kue 2 dimensi Ya gini kan Kalau ini nih Sekarang lagi nge-trend nih Ini namanya comic cake Jadi kalau misalnya Ini maksud gue Ini maksud gue Coba klik Oh ini Iya dong Iya Ini kan kue-kue kayak 2 dimensi Iya Nah kalau lu 3 dimensi 1,7 Makanya disebut kue-kue aneh Karena 3 dimensi Kalau 2 dimensi mah Kurang aneh Iya bener Gambar-gambar doang ya Benar Ini kayak gini Kapsan Amerikanya Ya udah begitu Coba balik lagi ke TikToknya Fajar dong Oke let's go Ya 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 Coba-coba-coba Tadi yang lebih aneh mana Coba lu scroll-scroll ke bawah deh Mana lagi sih Yang Apa lagi ya Toner Itu apa Anjar Mas batangan Ya itu juga Itu kue Kue berat banget sih Sebenarnya ya Kenapa berat? Karena isinya kue semua men Dan Dan kue itu Wow Nah ini nih Ini adalah proses dimana Pembalikan kue yang berat ini Jadi ya Masalah Tukang kue pada umumnya Kalau misalnya kuenya itu gede banget Kulkas gak bakal muat Terus lu pake apa? Akhirnya kalau kue kayak gini Gue buatnya tuh sehari sebelum pengantaran ya Gue taro di ruangan AC Karena Kulkas mau segede apapun ya Pasti pintunya tuh cuman kayak 60 cm kan Misalnya kulkasnya 3 pintu Oh oke Ngebuka pintunya kan cuma 60 cm Dan di tengah-tengah tuh ada Pembatasnya gitu Oh Gue selalu bermasalah dengan itu Makanya kayak gini Gue selalu bikin Pas mau dipikap gitu Ah oke Misalnya dipikapnya sore Gue bikinnya pagi Misalnya dipikapnya pagi Gue bikinnya malem-malem Sebelum hari berakhir gitu Lo beli aja kulkas lagi Kan udah punya banyak duit Alhamdulillah Kulkasnya itu Kan tinggal beli aja Char, Polytron Beli tuh di Lote Mart Gak ada Kulkas biasa kan Gak ada Gak muat Serius deh Kulkas Iya Kulkas itu tuh Kulkasnya kayak di rumah gue tuh Yang 4 pintu, 5, 6 pintu Nah misalnya 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 Beneran Dibahas nih Misalnya 6 pintu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu ada pembatasnya loh Di tengah-tengah Ya kan kulkas bukannya begitu kan Ngek gitu Di tengah-tengah ada buat kuncinya Oh iya Itu jadi masalah gue gitu Sebenernya Solusi terbaik adalah Gue tuh punya namanya walk-in freezer Chiller Kayak gini Cuman khusus untuk Barang-barang yang akan gue bukuin gitu Cold storage Iya bener Yaudah Itu tuh harus Betul duit berapa? Berapa? Bahasanya Gitu lah Iya kan? Luka susah tuh Betul Itu tuh lagi gue pikirin Ini apa? Yang ini Dia gak ada kode gitu Lu suka bikin aneh-aneh pasti Ini tuh Oh iya Itu Enggak kan Gak apa serius Gak apa Gak apa kan? Bayi ya? Mau melahirkan Hamil-hamil Oh di perutnya Si adiknya lagi nendang gitu Jangan ntar saya ngayal Bawa lagi Oh iya Di dalam perut gitu ya Iya bener Oke bawa lagi Bawa lagi Bawa-bawa Ini ayam Ini Ntar lu lihat sendiri temen-temen ya Itu ada bayi Ini ada Minion Apa sih Oke Ini apaan tuh tas? Itu yang Ini apa? Itu yang tadi Yang posisi Oh gitu Eh Tadi lu juga bilang bahwa Apa tadi ya? Gue lupa lagi mau ngomong tuh Tadi pembahasan yang di awal-awal banget Yang lu bikin Oh ini Yang 50 cm Oh kue 50 cm Oke Iya kan? Jadi kan 50 cm itu ternyata Gak bisa langsung dibuat 50 cm Gak ada Tapi lu bikin 3x4, 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 3x4 ya? Iya betul Jadi Kalau misalnya Neriman nih orderan kue 50 cm Jangan ditolak gitu Jadi Ada triknya sebenarnya Dimana gue Nah ini Coba Iya bener-bener Coba-coba sambil kita Apa ya? Live ke menteri lah coba Nah jadi Disini gue ngebuat Empat kue Ukuran 26x26 Kemudian gue dempetin Dan akhirnya gue potong Sesuai diameter yang diinginkan klien Which is disini ada 50 cm Nih Oh ini ya? Potongannya Gue ambil Aduh sering banget kebuang dong Itu kan kos bro Betul Nah Setiap hari gue bikin kayak gini tuh Gue selalu ada proses pembelajaran Setelah kue ini jadi Gue mikir Gila nih kue yang gue buang Banyak banget Hasil itu banyak banget Eh lo tau tentang bab Mubazir gak sih bro? Tau Gue tau banget Enggak 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 beneran Itu selalu menjadi masalah bagi gue Niko mau gue apain Akhirnya gue selalu itu kok Kayak gue packing di Mika kecil-kecil Keren Gue kasih ke Misalnya abang Gojek yang ambil kue Keren Gue selalu gitu Gue selalu gitu Keren dibuang Juga gak pernah gue paling Dimarem Dan ini ya Kalau di toko gue Kita bilangnya potongannya masih bagus nih Ini potongannya masih bagus banget loh Tuh Itu masih bagus banget Dan sayang untuk dibuang Makanya Gue mencari cara Supaya orang-orang bisa menikmati Nah kalau misalnya Bisa back gak? Jadi setelah kue ini Gue Gue ada pembelajaran Gimana caranya Supaya gue bisa minimize Waste kayak gini Enggak maksudnya mencari video yang setelah ini Oh di Kembali Gimana ceritanya? Yang tadi yang banyak itu gimana? Ini kan? Ini adalah Tadi dimana sih kue yang 50 cm tuh? Akun-akun siapa? Akun anda kan? Kenapa anda nanya pada saya? Karena saking banyak viewsnya jadi bingung Hei Hei Banyak viewsnya Iya sih 9 juta Iya sih Kita paling banter 8, sekian juta sih Anda lebih banyak memang Oh iya Sombong 11 juta Sombong ya Mohon maaf Enggak gak nyombong Fakta kok Hei Emang tipis ya Fakta mencongkak ya Pokoknya Semoga nanti ketemu Lo nyari apa sih? Maksud gue Nah Oke Gue sambil cerita deh Jadi setelah si kue itu Banyak kebuang Akhirnya gue mikir Gimana caranya supaya gue gak bisa ngebuang si kue-kue ini Tunggu-tunggu Tunggu naik deh Ini dia Baking hack Kue 20 cm Oke Oh 17 miliar Eh 17 miliar Nah ini dia Ini dia bang Coba di klik 17 juta views lo Ini juga 17 juta juga nih yang ini Dasyat Dan itu Itu kan yang tadi Jar Nah Kalau misalnya tadi ngerti ya Di bagian itu kan kebuang tuh tadinya Gue mikir gimana caranya Biar gue ada sebuah alat Yang bisa memberi kade Memberi kade si Adunan ini Supaya dia gak kebuang Nah gue akhirnya menggunakan alat Bentar nih gue masih kayak Kemarin kan kita ngebuang-buang nih banyak gitu Abis itu Nah ini gue tunjukin nih Ke si pemirsa Gimana caranya gue membuat Apa namanya Hack untuk minimize waste Jadi disini gue pake Apa namanya Gue lupa namanya alat nih apa Pokoknya bisa gue gunting-gunting Siapa tau gue tau Coba Tadi Gue lagi Alat apa sih gunting Bukan Scissors apa sih Scissors Cuma diganti inggris doang Coba Apa sih Mungkin video sebelum ini deh Yang gue menunjukkan Coba balik Oh ini dia Best idea ever Yang 10 juta Yang 10 juta view nya Ini alat ini nih Gue lupa namanya apa Pokoknya ini gue pake Untuk menahan si adonan gue Biar dia gak meleber Dan membentuk kue Bentuk kotak Jadi gue langsung bikin nih Oh ngerti gue Gue langsung bikin nih Tuh Ini komen kan Itu sisa potongannya Buat apa ya Mubazir kalau dibuang Bagi buat saya Ini dia Disini gue ngasih tau hack Gimana caranya Si tukang kue Bisa bikin kue Dengan ukuran kayak gitu Cuman gak usah buang-buang Nah kayak gini nih Jadi Oh Manual ya Manual Jadi bagian yang disana Tadinya tuh adalah Kue yang akhirnya kepotong Sekarang udah gak lagi dong Karena Bentuknya kan udah bulet Oh emang bisa presisi gitu ya Berarti ukurannya harus diukur Diameternya tuh Ukurannya harus diukur Bener diameternya Tapi ujung-ujungnya harus gue trim juga Biar rapih nih Jadi 50 cm Tuh kan Tidak ada adonan yang terbuang Ya gak sih Oh iya Hebat gak gue Dari Dari Pajar no cross Bukan Salah ya Ternyata pinter juga Dia ya Nah gitu Maksudnya gak boleh Buang-buangnya Bener Gue paling sedih Kalau misalnya ada kue kebuang Tuh gue Gimana ya Ini juga kue bintang nih Kalau ini gue masih belum ketemu caranya Di bawah Yang 11 M Fuse-nya Oh gitu ya Iya ya Saya boleh pulang dulu ya Sompong sekali Nah kalau ini bang Jujur mohon maaf Gue belum nemuin nih caranya gimana Untuk bikin kue bentuk bintang Itu lu buang jar Buang semuanya asli Lu kasih orang dong Gak gak kebetulan Kalau ini Kliennya kita tawar Kita selalu nawarin klien Misalnya kuenya bentuknya masih bagus ya Kue potongannya Kak ini kita masih ada sisa kue banyak banget Dari kue kakak Kayak gini kan masih bagus banget Oh iya Oh itu dibisahin Akhirnya gue bilang Kak mau gak dikirimin gitu Oh boleh deh gitu Akhirnya kita kirimin semua ke klien gitu Oh oke Itu potongan kayak gitu Mau diapain coba Gue kasih ke klien Oh berarti harganya bisa turunin jar Kenapa diturunin ya Langsung sensitif dia Tadi kue sepatu suruh naikin Gak bisa Pokoknya Mas Deri kasih solusi Ini kan udah gak kepake jar Nah sekarang gini Kepake dimakan klien Bukan Iya dimakan ya Dimakan dong Enggak sebentar sebentar Lu harganya berapa nih harga jualnya Aduh gue lupa yang ini Kalau untuk harga Yang gaplah sejuta deh Yang gaplah Kok murah banget sejuta Eh emang segitu Sepatu sama ini Emang segitu Eh gampang banget effortnya Bintangnya ada 4 biji Dengerin gue dulu Lu kan tinggi Tinggal bikin catakan bintang pake karton Kalau sepatu kan susah Oh iya 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 Berarti ini mah 700 paling Gak nyampe Oh gak nyampe Enggak segitu Maksudnya lebih lah Anggaplah itu tuh Nah kalau dipotong 4 kali Berarti lu harusnya diskon lah Sekarang gini Kalau gue balikin sama lu Oke gue gak mau makan kue yang dari sisa potongannya Ayo gimana Gue bayar pake lebih murah aja Biasanya gue gini Biasanya gue tuh Kalau misalnya Diling-diling harga Gue tuh gak Ngitung Bahan-bahan Atau kue yang kebuang Pasti gue akan Misalnya ini kue bentuk bintang Gue akan ngitung Bintangnya doang Jadi misalnya ada kue kebuang Itu on my cost sebenernya Jadi not on client's cost gitu Gue pikir tadi Maksudnya langsung lu hargain Ini karena effort Dengan bahasa marketing kan Susah banget nih Enggak Bikinnya nih Gitu Gue jarang banget Bahkan mungkin gak pernah Untuk ngitung-ngitung Kue yang kebuang segini nih kak Jadi kita harus ngecharge segini gitu Enggak Jadi istilahnya kayak Yaudah itu resiko gue Untuk bikin kue kayak begini Yaudah itulah yang gue keluarin gitu Dan gak jarang juga Misalnya Klien udah deal nih Harganya segini Kayak kemarin tuh Gue habis bikin wedding cake Wedding cake Tiga tingkat Terus pas gue liat-liat Ternyata nih Harganya agak Agak-agak ke Harganya agak-agak kemurahan Sebenernya si klien ini Cuman gue gak langsung Kak Ini harganya dinaikin lagi Karena kan kita effort Gue pikir yaudah lah Gue bikinnya yang penting Sesuai dengan briefnya klien gitu Oke Berapa satu komaan lah ya Yang ini Satu komaan Satu komaan Satu komaan Terus simpel lah Tinggal bikin catakan bintang Udah tinggal di potong-potongnya Nah kayak gini tuh Biasanya gue Biasanya kayak gini Yang bikin Yang bikin viewsnya tinggi Orang-orang tuh pada komen Harusnya begini Kan bisa aja begini Tapi seru ya Kalo kita maintain haters tuh Enak banget sih Iya Sebenernya haters tuh Kalo misalnya gue lagi Istilah gue suka bilang Kalo misalnya gue lagi Gabut Enggak gue lagi Apa namanya Gue lagi wajar gitu ya Gue lagi gak Gak kena mental Suka gue Gak ada nih Tapi gue bercandain gitu Gak bener-bener yang gue Take it personally gitu Oh iya ini Kayak gini udah memicu-memicu nih Gue tau banget nih Meskipun cuma nanya Kadang kalo yang baper itu Kebawa tuh Sisanya buat apa Kak Aduh sabar Tenang Gue tau banget ya Arahnya mau kemana nih Pasti ya kan Kenapa gak langsung Pake catakanku Yang bentuk bintang Kak Nah seolah-olah dia tau Ya ada catakanku Yang bentuk bintang gitu Padahal Gak ada Ada pun bentuk bintangnya Gak kayak gini gitu Dua dimensi Gak ke atas gitu ya Bintangnya bentuknya Gendut Gendut gitu loh Kalo ini kan Ini sebenernya bintang Untuk itu loh bang Apa pangkat Bintang 4 Nah kayak gitu kan Oh ini maksudnya general ya Kita sering Dapat pesanan kayak gitu Dan yang kayak gitu ya Biasanya kan Wordingnya Wording itu ucapan Ulang tahun Selamat ulang tahun Bapak Apa namanya Titlenya itu Kan panjang ya Dan itu kita Ada tiga orang Yang harus copy Copy checking Jadi kita ngeliat Brief dari klien apa Sampai yang udah ditulis Di kue apa Karena kita pernah kejadian Kayak cuma salah titik koma doang Abis itu kuenya dibalikin Suruh benerin gitu Ya gue benerin dong Gak enak kan Kalo kayak gitu kan Itu pangkat men Jadi setelah itu Gue langsung bikin SOP Pokoknya Kalo ada kue kayak gini lagi Tiga orang harus ngecek Gak pula ada yang salah gitu Padahal lu udah ngomong disini kan Kemarin udah datang Yang general pernah datang disini juga Kan gue betul-betul temen-temen gue Emang kalangan Ya udah kalo gitu gue pulang dulu ya Oke coba close lagi Close Close Dah Yang paling unik apalagi Jar Satu lagi deh Satu lagi deh Sepeda lu bisa juga ya Sepeda bisa Itu sepeda Bisa Cuman Kenapa Ini gue ngasih tau ya Ini adalah rahasia dapur gue Gue udah bilang sama admin gue Gue gak mau bikin gue sepeda lagi ya Titik gitu Kenapa sih Karena Bikin sepeda itu Kayak lo liat ya Sepeda kan As you know Itu cuma kerangka doang kan Nih kayak gini Kayu Kan gak bisa dimakan juga ya Sama customer gitu Jadi gue Menyarankan ke admin Oh kecil soalnya ya Iya Soalnya gak ada yang bisa gue Bikin Bikin aja Sesuai dengan Nggak ikutin aja pake Follan Follan tuh apa sih Eh Follan Fondan Fondan Udah Udah so nyaranin So tau Salah lagi Play Doh kan Dulu mainnya kan Iya play doh Pake itu kan Gak usah pake kerangka Sumpit-sumpit gitu Fondan itu Dia tuh Apa namanya Bermusuhan dengan udara lembab Seperti di Indonesia ini Jadi kalo Fondan Didiemin di ruangan lembab Dia akan meleot Gitu Sendok mie tadi lo meleot dong Sendok mie Oh sendok mie itu Udah gue keringkan beberapa hari Sepeda keringin aja beberapa hari Gak bisa Karena sepeda kan kayak nyambung sana Terus ada Baran segala macam Pokoknya Susah ya Gak bisa Bukan susah Gak bisa Akhirnya gue bilang Gue gak mau lagi terima Orderan kue sepeda Gitu Gue agak berantem tuh Sama divisi admin Kenapa kan banyak yang minta gitu Toh gak bisa dimakan juga Sama klien Yaudah kita kasih aja Mainan sepeda Sama kayak pada umum Jadi sebenernya sih ini Cuman lebih ke Apa Gue gak ngeliat Fedahnya dimana Misalnya gue ngasih kayak begini Kayu-kayu doang kan Gitu Jadi yaudah Itu masih dalam Pembicaraan Cuman kadang-kadang Kalo misalnya ada yang Bener-bener pengen bikin kue sepeda Gue minta waktunya jauh nih Jauh dimana gue bisa Bikin sepeda itu Gue keringin dulu Secara wajar Gak buru-buru gitu Oh ini Fondan deh Iya Ini si Fondan Bisa langsung dimakan tuh Bisa Fondan bisa dimakan Nah kalo ini krim bawahnya gitu Oh jadi si kuenya itu adalah Agar bisa dimakan Dijadikan sebagai kayak Trek sepeda atau tanah-tanah Betul Betul Oke Nah betul Betul sekali Ini sepedanya Ini waktu gue nganterin Oke Coba close lagi Masya Allah Keren 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 Gitu Jadi kapan kasih solusi Mau mesen kue Kunci dong gue Kunci Oh boleh Bisa gak tuh Bisa gampang Gue buat kuncinya berdiri gini ya Atau gak ini Ruangan podcast Coba gue challenge lo Bisa Ntar gue bayar Eh gak sih Kalo tunggu sponsor Maksudnya Gak lu juga capek juga kali Gue gak malu Nyuruh gue bikin tumblr doang Kan gitu gampang banget Gue orang juga bisa jadi tumblr gitu Jadi geres Wrong podcast Tapi segede ini kuenya Segede ini Mau segede ini Berarti budgetnya juga bisa Gak sih Gak usah yang kecil aja Itu nanti tuh Kita buat rame-rame makan Iya kan anniversary kan Iya Iya Kapan perayaan Perayaan Perhelatan Gak ada begitu Oh gak ada begitu Biar ngalir aja deh Jangan terbanyak tuntutan Ntar gue Iya bener Iya kan Iya bener-bener Bahaya tuh Iya kan Pak gak liburan pak Kebali pak Gitu Gak ada kan pola Disini gak ada begitu-begitu Biar kita rukun di kantor Asik Tapi kasih outing boleh juga kali Kan kayaknya Padahal sibuk semua tuh di luar Wih Anda jadi memancing Anda jadi Kan baru THR Biar ikrip gitu Apa istilahnya Biar bonding gitu Nanti kita pikirkan ya Harap dicatat Iya betul-betul Kita bahas kue lagi ya Harga jual ini Pasti diedit Enggak Gue emang gue gelontorin Aman Oke Oke Gue tungguan Tanggal 16 Mei kan Katanya kan 16 Mei Oke oke Boleh kita fokus ya Boleh balik ke kue lagi Harga jual berapa minimal Harga jual Kita ngomongin kue yang aneh ya Gue itu biasanya ngebuka harga tuh di 895 Untuk harganya Tergantung dari Bentuknya kayak gimana Terus apakah gue harus bikin struktur yang gue custom Dari besi dari kayu segala macem Dan sampai besarnya Kadang-kadang ada juga klien yang Mesin kuenya udah Bentuknya aneh Tapi pengennya gede Gitu Nah itu Bisa harganya bisa Sampai 5 jutaan Gitu 7 juta pernah Hah Serius Timbang jadi kalori dan lemak Iya Lu harus ngeluarin 7 juta Dan itu ya Gue sempet Yang tadi competitive review Gue kasih deh tuh Bikin kue kayak gini Bisa gak ke kompetitor review Ke kompetitor gue Dia kasih harganya jauh lebih tinggi lagi Makanya gue yang yakin Oh harga kira sebenernya masih Masih cukup oke kok gitu 7 juta Dan sebetulnya ya Yang gue pelajarin Semenjak gue ada di tiktok ini Tiktok kan Jelas itu exposure yang bagus kan Untuk bisnis kan Dulu kan gue kerja di agency Advertising Gue tau tuh betapa mahalnya Masukin iklan di tv Cuman 5 detik 15 detik Itu mahal banget Bisa sampe miliaran rupiah Di tiktok itu Gue bisa menjadikan ini Sebagai alat gue Untuk market myself Ini kan advertising gratis kan Cuman ngepost doang Viewnya bisa sampe Kayak 30M gitu 42 gitu kan 42M 42 juta kan Udah gak usah dibahasi Tekan-tekanin begitu Udah tau gitu ya 42 juta Tapi kan pake ilmu juga Jar Gak bisa asal sekalian potting Tapi tiba-tiba langsung rame Kan gak mungkin Jar Bener Tiktok lo bagiin dong Gak saya tau dong Gimana Tiktok Bagusnya tiktok sebenernya itu Jadi dia kan sebenernya Bukan social media app ya Dia tuh adalah Content distribution platform Dimana kalau misalnya user Misalnya gue ya Zaman dulu gue belum ngepost di tiktok Kan gue suka Ngebuka sebagai penonton doang Tiktok tuh Tau kalau gue suka Musik Suka traveling Sama suka makanan Jadi yang dia Distribute ke gue Adalah konten-konten Kayak begitu Instagram kan gitu juga bukan Sekarang iya Kalau dulu kan belum Nah kalau Instagram itu tuh Bagi gue itu agak mix Dimana masih ada Campuran dari feed Sama dari reel Itu kan sebenernya Dua hal yang berbeda Instagram tuh bagi gue Adalah dimana orang-orang Bisa ngepost Sesuatu yang estetik Yang cantik Segala macam Kalau di tiktok Itu apa adanya Lo gak usah ngedit Cakep-cakep pun Itu view-nya Kalau misalnya memang itu Didistribute to the right people View-nya bisa naik Gitu Iya bener Tapi maksud gue gini Kan memang harus dihitung juga Di detik-detik awal itu kan Penentu dari isi konten kan Iya bener Nah bahayanya adalah Ketika di 5 detik pertama Itu gak bisa ngundang Makanya gue mau ngetes Oke Kira-kira resep perlu itu Gimana caranya Untuk gedein di tiktok Oh ya by the way Lo live juga di tiktok Dulu live sekarang Gue udah gak lagi Kenapa Capek Capek ya harus ngoce mulu ya Ngoce mulu Dan waktu nge-live dulu kan Jaman-jamannya si covid Lagi lucu-lucunya tuh Bukan pakai masker Kayaknya sesek nafas juga Gue dekor gue Ambil ngomong Pakai masker Habis itu gue Baru-baru ngos-ngosan gitu Sekarang Udah jarang Gue ada Kaya lah sekarang ya Jadi gak perlu ngotot ya Alhamdulillah Dari tadi dua ini Bagus-bagus banget Ntar gue beli kulkas yang 6 pintu ya Iya kan Masalah ilmunya gimana coba Jujur gue mengikuti Pola Yang dibilang orang-orang banyak Kalau misalnya Pembukaan video 3 menit Eh 3 detik Atau 5 detik pertama Itu adalah hook Dimana Lo harus menyampaikan sesuatu Yang ngebuat penonton itu Hook sama video lo Gitu loh Tergantung dari Video lo ceritanya apa Gue Gue sendiri ya Gue gak mengatasnamakan Konten kreator yang lainnya Kan storyline kita beda-beda Kalau gue itu Gue Ingin berbeda dari Konten kreator cake Lainnya Yang cake ya Yang bikin cake Karena gue gak pengen Apa namanya Sama gitu kontennya Kalau misalnya Konten-konten gue itu Gue lebih ke Apa adanya Dimana kalau misalnya Ada kue rusak Gue kasih tau Gue bikin kue rusak Gak bagus Hasilnya klien Kecewa Jadi gue berusaha untuk Menjadi Konten kreator Genuin Tukang kue itu yang ada Apa adanya Jadi gak modelan yang Di awal gue bilang Aduh nih kue rusak nih Gimana jadinya Terakhirnya ternyata Kuenya bagus Enggak Gue bener Oh iya Lu pake raw unfiltered marketing Jadi Hal-hal yang memang mentah Gue baru denger tuh Apa coba bisa denger Memang kelas gue Kebetulan gue lagi buka kelas ya Jadi 40 jutaan Biasanya gue Kalau buka ilmu Oh murah banget ya Kayak view gue ya Sebenernya 42 juta Bisa gue bayar Pake view Aduh kebak nalena Iya kan bener kan Di endorse kan Enggak jujurnya gue tuh Gue kalau podcast tuh Takut Takut misalnya gue Salah ngomong gitu Takut gue salah ngomong Terus abis itu Oh di Manufacture sama orang-orang Terus Oh ternyata kayak begini Oh noregip aja Gitu Gue gak begitu ya Iya kan Maksudnya kan Raw unfiltered marketing Jadi Secara gak langsung Gak tau dia Belajar atau tidak Tapi yang pasti Dia sudah proven Dengan menggunakannya Kayak Fadel J Dia juga sering melakukannya Raw mentah Unfiltered tanpa disensor Yang marketing gitu ya Artinya Hal-hal yang memang Before after Sebenernya masuk di ranah Raw unfiltered marketing Itu sebenernya Emang ada ya Actually ada Ada Jadi kayak dia waktu itu Mau bikin burger Akhirnya dicobain dulu Burgernya gak enak Ya kan Bapaknya gak enak Islam kakaknya gak enak Adeknya gak enak Ibunya bilang gak enak Semuanya bilangnya gak enak Akhirnya coba dia Untuk perbaruin lagi Afternya gimana caranya Nah solusinya adalah Dia undang Chef Juna Nah akhirnya Lewat Zoom Dia belajar Ini masukin apa nih Gilingnya gimana dagingnya nih Bikin patinya seperti apa nih Bannya pakai apa nih Bla 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 Sampai akhirnya Dia ngasih tau tuh Secara gak langsung Dia ngasih tau Gimana caranya bikin Burger yang enak Tanpa disentuh Tanpa dipegang Karena lewat Chef Juna Nah kesimpulannya adalah Mau cobain gak nih Burger bikinannya Chef Juna Tanpa dipegang Dan seterusnya Nah anyway Dari situ kan orang berpikir bahwa Dulunya dia gagal nih sebelumnya Kok sekarang bisa enak banget Dan karena proven Kakaknya bilang Gak mungkin gak percaya Kalau ini bikinan lo Gak mungkin lo pasti dibikinin Nah ternyata enak Nah secara gak langsung Orang jadi terpanggil Terhasratkan untuk mencobain kue itu Nah makanya tadi Nice Itu maksudnya Rumusnya banyak orang yang melakukan seperti itu Justru bener Berarti gue duluan yang bikin kayak gini Eh keren Iya Kenapa gue tau Iya bener Kadang orang kan gini bro Kadang orang pengennya tuh Keliatannya cantik Keren Apa segala macam Gak pernah gagal Sementara Orang-orang yang terdahulu itu Udah ngeluarin rumus Memang itu ada cara Dan ada triknya Justru yang erau Yang mentah Yang gak di filter sama sekali Dijadikan sebuah ilmu marketing Bisa Iya kan Tentunya dengan tadi lo bilang Setelah lo gagal Nah akhirnya gue nemu celahnya nih Caranya gimana Begini-begini-begini Nah baru call to action Akhirnya disitu gede juga pasti kan Betul Itu gede Itu lumayan gede tuh Kalau disitu Karena kebanyakan ya gitu Orang-orang mencoba untuk Apa namanya Ngasih gue input Giniin aja kak Giniin aja kak Gitu Cuman ya Gue Sebenernya gue awalnya Dapet ide kayak gini Untuk storyline gue tuh Simple sih Jadi waktu pas gue lagi dekor kue Kan ada admin gue Ngamerain gitu kan Videoin Dimana nanti videonya Biasanya gue edit Terus pas gue Admin gue bilang Ini video gak bisa kita pake Kayaknya gitu Gue bilang kenapa gitu Karena tadi tangannya kotor Pas gue ngeliat Tangan gue tuh gak kotor Dalam arti Kuku gue pendek Tapi Ada Pewarna makanan Jadi kalo pewarna makanan itu Jadi kalo tukang kue itu ya Pasti tangannya warna-warni Dan itu Walaupun udah kita cuci bersih Akan tetep stay disitu Pake gloves lah Nah Itu juga menarik tuh Di konten gue Di tiktok Gue itu selalu Kena orang-orang yang Kok gak pake sarung tangan sih Gitu Iya lah Tadi gue liat juga begitu Iya kan Kenapa emang-emangnya Jadi gini Enggak mau Emang lu mau bikin Anak bangsa Diari Jadi gini Sarung tangan itu ya Misalnya Orang-orang pada gak tau Itu tuh adalah sumber Cross contamination gitu loh Kontaminasi silang Ah lu pemenaran paling Mungkin emang kedengeran Kayak pemenaran ya Kalo tinggal pake sarung tangan Sekarang gini deh tuh Lu megang-megang kayak seperti itu Lu gak tau Tangan lu abis megang apaan Nah Handphone Lu gak cek handphone Sama halnya dengan Kalo pake sarung tangan kan Jadi misalnya lu pake sarung tangan nih Lu kan bebas megang apa aja Segala macem Karena tuh Kalo kita pake sarung tangan Somehow Kita tuh berpikir bahwa Tangan kitalah Yang terlindungi dari kotoran Bukan barang yang kita pegang Terlindungi gitu Ya kalo mau ngapain-ngapain Sarung tangan baru lah Berapa sepaling tuh Nah Akhirnya begitu kan Ujung-ujungnya tau gak apa Limbah Gue tuh paling gak suka Ada limbah plastik Dari tempat gue gitu Ini anaknya ISG banget Serius Apalagi ya Gue gak So-soan yang Oh apa Go green segala macem Enggak Cuman kalo misalnya Gue ngeliat sampah Tumpukan sarung tangan itu banyak Sampah gue suka sedih Gimana caranya Supaya gue bisa minimize gitu Akhirnya Dan memang kan sebenernya Kalo di dapur itu Justru yang penting Tangan lu tuh Bersih Lo rajin cuci tangan Udah gitu doang Lo abis Megang kue Terus lo megang Lo buka kulkas Kan kena bakteri tuh Cuci tangan dulu Baru megang kue lagi Orang-orang gak tau dari mana Kalo lu abis cuci tangan Gak bakal ada yang tau Justru itu Itu adalah kesadaran Gue dan tim gue sendiri Kan viewers Gak ada yang ngeliatkan Mereka tuh hanya yang Gak pake sarung tangan gitu Dan disitu Gue gak yang Gue gak yang takut Gimana ya Mereka bilang gak pake sarung tangan Berikutnya gue kasih liat Gue gak pake sarung tangan lagi Gitu Gue ngapa-ngapain Gue gangguin gitu mereka Tapi ujung-ujungnya gue cuman Pengen ngasih tau bahwa Sarung tangan is not the solution Gue pernah waktu itu Beli sandwich gitu ya Di mal Mbaknya bikin sandwich Kan pake sarung tangan tuh Ya kan Habis itu gue ngasih duit Dia ngambil duitnya pake sarung tangan Oh iya poinnya Jadi Ya inilah pentingnya Husnuzon gitu ya Pentingnya berbaik sangka Lo bener loh Kan di agama diajarkan gitu ya Maksudnya di Islam tuh mengatakan bahwa Bukan mentang-mentang dia Dia gak ngeliatin shot Mengenai lagi cucu tangan apa segala macem Terus lo tuduh dia bawa tangannya jorok gitu loh Oke Itu selalu Dan kebetulan nih Udah banyak banget followers gue Yang udah ngerti Dengan apa namanya Prosedur gue di toko tuh seperti itu Jadi misalnya ada yang komen Kok gak banyak sarung tangan kak Nanti followers gue ngebales Pasti penonton baru ya gitu Gue udah Gue udah kayak Dua tahunan belakangan ini Ngejelasin bahwa Sarung tangan itu Is not the way to go Untuk lo pengen bersih Itu cuman ngelindungin tangan lo doang Ini keren nih Ini bagus nih insightnya nih Edukatif banget Iya bener juga ya Gue pernah ngeliat ngasih Kembalian diambilnya pake sarung tangan itu Lo megang ini Lo megang handphone Iya bener Tangan lo doang Yang jadinya bersih Yang terlindungi itu tangan kita Karena gue juga Ngeliat sebenernya Kalo kayak sarung tangan itu Kan biasa dipake Itu di medis kan Di rumah sakit Dan rumah sakit itu biar apa Biar si suster atau dokternya Tidak terkontaminasi Dari si pasiennya kan Biar tangannya bersih terus Iya Gitu Bukan Benda yang kita pegang gitu Kalo lo pake sarung tangan Seharian Tapi lo megang sana Megang sini Ya Kontaminasi juga Kenapa gak pake sarung tinju Sarung tinju bisa juga Ya kan siapa tau solusi Lo jangan susun dulu Siapa tau bisa bro Tadi jadi kuenya kayak gimana Udah pernah bikin sarung tinju Kue Gue pernah bikin sarung tinju Dimana Gue dapet Jadi kan gue kalo bikin storyline Gue gak tiba-tiba Oh gue pengen Gue tau nih nih Kue bentuk ini Gue storylinnya apa Enggak Jadi gue dari komen Komen-komen orang Jadi gue bikin kue sarung tinju Terus gue udah punya videonya Udah gue edit ya Satu menit Tinggal gue bikin storylinnya apa Gue bingung Gue ceritain Iya bener Oke gue gitu tuh Iya kan Sama kan Iya Konten kreator begitu tuh Nah kebetulan Gue lagi dihujat banget nih Soal sarung tangan Gue pake lah Jadi gue disitu Gue menjelaskan Si sarung tinju itu Kan sebagai sarung tangan Gue bilang Yaudah Kalo misalnya emang Gak bisa pake sarung tangan Pake sarung tinju Gue gituin Abis itu pada ketawa Emang enak tuh yang komen Kayak begitu Ya 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 Coba Untung informasi lebih lanjut Kalo temen-temen pengen order Kue lo tuh dimana bro Coba langsung klik aja di Ini Instagram GPJKT Tapi gue itu Ini kan masih penontonnya Seluruh penjuru dunia Indonesia kan Oh ya kita 600 ribu subscribers memang Iya Youtube lu berapa? Berapa? Oh? Gak berapa tadi? 600 ribu subscribers? Gue baru 200 sih Kecil juga ya? Gue bales lo Berapa tahun di Youtube? Berapa tahun? Belum sampe 2 tahun Setahun lebih Gue itu baru dari Oktober tahun lalu sih Oh iya Eh terus jadi gimana? Emang iya loh? Oktober? Mungkin November bahkan Kenapa? Bagus juga ya Kok kayaknya kaget gitu Enggak sih Oke kita fokus Gimana cara? Pernah di email sama Youtube gak? Jadi kayak Oh creator of the month gitu Eh pernah dong kita Pernah dong Pernah dong Ya Pak Menjadi pada balcong Kenapa ya? Kenapa ya? Kliknya dimana? Disini? Iya disini Oh tadi mengulang itu ya Jadi gue cuma bisa tuh di Jadetabek pengirimannya Jakarta Depok Bogor Tunggu menandang lupa Eh kok Bogor? Bogor gak bisa Jadetabek Jakarta Depok Tangerang Bekasi Iya udah itu Kenapa? Bogor sentimen banget sama warga Bogor Ada apa sih? Bukan sentimen Jauh Gak ada yang mau nganterin Paket Paket JNE Ih gak bisa Emang gak bisa ya? Rusak gitu Lalu buka cabang lah Cabang Bener cabang Lu kan mau ekspansi misalnya Masa segitu-segitu kan sayang banget Nah biasanya gue tuh kalau misalnya Pengen memajukan bisnis gue Gue selalu mencari Untuk Do I really need this or not? Demandnya udah ada Untuk orang-orang di Bogor Cuman Kayaknya gue belum sampai Wah seluas itu untuk bikin cabang Karena apa? Si kue custom ini Itu kan artisan ya Artisan tuh dalam arti Dibuat dengan tangan manusia Dan satu barang dengan barang lainnya Belum tentu sama Oh pake AI gak bisa ya? Gak gak bisa Kecuali di print doang Jadi bisa gitu Oh iya Berarti jadi tabeg Jadi tabeg Untuk apa Make sure si barangnya diterima dengan selamat Gitu Karena tolong kan ntar Jatuh segala macem Hancur Bener ya Panjang lah ceritanya Yaudah disini nih temen-temen Ada ya Instabio Atau di linknya Yang ada di IG doang ya Di keranjang kuning gak ada ya? Gak ada Karena kalau keranjang kuning kan Ngerima kemana-mana Dan paket juga Berarti kalau mau order Berarti mereka temen-temen Harus masuk ke IG dulu ya? Di Instagram GPJKT Disitu ada linknya Nanti ada link Ntar akan masuk ke linknya admin Gitu Coba klik aja Semoga linknya masih bekerja Parter lo kasih tau Yang marketing kan? Ngapain kerjanya ini Gak ada gunanya Gak ada gunanya apa gimana? Itu follow link Itu follow link Kerjanya ini gak ngapa-ngapain Nah ada Itu ada Gak jadi ngomel ke parternya Gak jadi ngomel Kalau gini gue yang bikin juga soalnya Oh gitu Tugasnya dia ngapain? Apa namanya? Marketing Jualan Terus abis itu Ngedit konten? Ngedit konten gue juga Kalau dia? Itu Jadi kalau misalnya Bagian social media Atau kreatif itu gue Kalau dia tuh lebih ke penjualan Marketing Terus abis itu Apa namanya? Follow up Existing Kalau misalnya Mesen-mesen barang tuh Ya gitu lah pokoknya Communication dengan supplier Oh ini apa namanya? Itulah pokoknya Gitu lah pokoknya ya Oh disini TikTok Semua ada disini Kalau mau endorse juga boleh Endorsenya tuh Kalau ngeklik endorse Masuknya ke WA gue sendiri gitu Oh gitu Berapa red cardnya Masa red card di taruh disini sih Emang kenapa? Lah kan Lah saran gini Gue kalau ngeklik Gue nanya Lu ngasih gue gak red card? Ya ngasih Yaudah Kalau 600 ribu orang mau nanya Masa gak boleh? Red card Kalau red card itu Gue biasanya Gue split menjadi Beberapa section Misalnya Biasanya Orang endorse ke gue tuh Pasti satu Minta dibuatin kue gitu kan Sesimpel itu Kue itu pilihannya bisa Apa namanya? Kuenya palsu Dalam arti Cuman buat pajangan doang Atau kuenya asli Kalau yang kue asli Dengan TikTok Dengan Instagram Itu gue kasih Kemurahan ya? Mesti Gue dari tadi Kayaknya kalau ngomongin harga disaah Kemurahan kan? Iya makanya Gue tuh harus naikin harga gue Sebenernya Mahal banget Mahal sih Iya Kan udah dapet Bener-bener Ini gue belain lo nih Bener gue belain lo Kenapa coba? Harusnya ya Iya bener Belum berani gue Gue belum berani Karena Apa namanya Ya gue masih Masih ngeliat Jam tayang juga Dan gue juga gak Ini kan lo kuat Ini guys mana-mana ya Kemarin gue lagi bahas Tuh Itu berapa? Ya gue gak usah buka disini Kan punya orang Gila lo Lo buka Bener Gue punya recordnya Tuh Amati Mana si Arif Tuh Nih Tuh Diam-diam aja Diam-diam cuman gue kirim Jangan Jangan Tuh Ya kan tuh Belum 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 nyampe situ Bukan justru harusnya Masa lo sama dia Terlalu jauh gitu loh Maksud gue Beda Apa ya Kalau gue itu kan Specifically Hanya di kue Tuh Justru gue lagi bantuin lo Maksudnya biar Oh yaudah Kalau gitu nanti Gue naikin Nih Nih Males coba Ini yang mana ya Bentar Tapi ini yang aku Bukan akun masing-masing Si siapa namanya Oke oke Ya kan Cakep ya sih gitu ya Cakep Oke Jadi setelah dari sini Biaya endorse akan naik Nih dari Ansa nih 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 Itu ngapain Ini Iya itu ngapain Video Nggak seumur hidup sih Kemang kayak gini Semur hidup maksudnya Gue kerja buat dia Gue bikinin lo ini Gue bikinin kopi Gue mirip-mirip sama lo Gue mirip-mirip sama lo Gue berapa ya Iya bener Berapa? Gue di IG Lupa gue di Eh ma Nggak mau nyebut curang Nggak mau nyebut Nggak 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 IG gue 161 ribu Gue ampe Apa tuh? IG gue Followernya Bukan Apanya? Red cardnya 161 ribu Iya followers gue Iya tadi gue tanya 161 Oh iya Followersnya itu Oke oke Maksudnya gue Gue aja udah Soh lu masih Segitu gue belain lo Bener Lu berapa IG lo? IG gue masih kecil Oh tadi sama tiktok ya Tiktok Tiktok lu 1,7M Harusnya kan lu Gue sih Iya kan Iya kan Jadi bahas red card ya Red card mungkin nanti bisa di skip gitu ya Nggak usah dimasukin Nah yang kayak gini Gue ntar misalnya Udah tayang gitu Terus diambil lah cuplikan ini Terus ntar ditaro Lu paham ya Iya kan Kayak gitu Makanya pas gue diundang ke sini Gue ambil apa enggak ya Gue kan orangnya Tiba-tiba suka kayak curhat dadakan gitu Kan gue ntar-ntar Tiba-tiba diambil Disalahgunakan gitu Iya bener Disalahgunakan sama siapa Emang lu curhat sama siapa Mau diundang disini Nggak Maksudnya Ini kan Ini podcast yang baik hati Yang selalu sopan Iya mana tau kan Orang-orang Yang ngambil Cepet kan Ya kayak yang tadi kita sempet sebut itu kan Tapi kan nggak apa-apa Langsung jadi panjang Yang penting kan gue yang diuntungin Lunya paling diserah Thank you Abis itu gue bikin klarifikasi Thank you ngapain ya Ya makasih udah datang ke sini ya Jangan di editan tadi ya Taker semuanya dikasih tau ya Di edit ya Kita kasih solusi Taker semuanya di油 Terima kasih.